Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ahli menganjurkan untuk kita untuk menyempatkan waktu, yaitu berjemur di bawah teriknya matahari. Hal itu berguna untuk kesehatan kita, terutama saat kala wabah corona ini masih terus berkelanjutan. Maka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan berjemur. Dan memang Allah SWT menciptakan matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, itu luar biasa, yaitu kegunaannya manfaatnya. Oleh karena itu tidak sia-sia Allah SWT bersumpah dengan nama matahari, kemudian juga Allah SWT pernah mengatakan, kami jadikan pelita, yaitu matahari ini wahaja bersinar, karena memang sinarnya ini luar biasa manfaatnya. Kalau kita menghitung ni'mat matahari ini, maka tidak terhingga manfaatnya luar biasa. Di antaranya dalam urusan ibadah, kita tidak bisa sholat, kecuali dengan matahari, karena disitulah ada tanda-tanda, kapan mulai waktu luhur, kapan selesai waktu luhur, kapan mulai asar, semuanya melihat matahari ketika mulai tergelincir ke arah barat. Kemudian untuk berbuka puasa, tidak bisa kita berbuka puasa, kecuali ketika kita melihat yaitu matahari telah terbenam saat waktunya buka puasa. Nah, kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Di antara manfaat matahari, dan ini termasuk salah satu makhluk Allah yang sangat besar, lebih besar daripada manusia semuanya. Apa itu di antaranya? Matahari berfungsi menguatkan berbagai macam makhluknya Allah dari manusia, hewan, tumbuhan, menguatkan fisik mereka, menguatkan tulang mereka, menambah yaitu kekuatan dari anggota-anggota tubuh yang tadinya lunak, lemah, sehingga menjadi kuat. Bahkan di antara manfaat daripada matahari itu bisa, yaitu membunuh berbagai macam kuman, penyakit, virus, terutama virus corona yang terus berlangsung ini, sehingga mudah-mudahan ini termasuk ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan pasrah menghadapi corona, tetapi tidak ada ikhtiar usaha. Dan juga para ulama mengatakan, salah satu bentuk daripada tawakal kepada Allah menghadapi masalah, musibah apapun, yaitu selain pasrah kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah, tapi ingat harus ada, yaitu melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, dan salah satu bentuk ikhtiar menghadapi wabah corona ini adalah dengan berjemur, kemudian tetap mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perintah dan menjawab larangannya, kemudian menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah kemudian juga mengonsumsi, yaitu makanan, minuman yang bermanfaat, vitamin, obat-obatan, dan berbagai macam. Apa yang dianjurkan oleh ahlinya, maka dilakukan mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan, terutama wabah yang sedang menggejala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.